Assalamualaikum kembali lagi di channel dapur telisah kali ini telisah mau bikin pais jantung pisang buat kalian yang mau tau cara bikinnya yuk tonton videonya sampai selesai nah ini dia bahan-bahan untuk bikin pais jantung pisang atau pepes jantung pisang yang pertama ini daun pisang dan tusukannya kemudian ini daun kemangi dan yang penting jantung pisangnya ya 6 siung bawang merah 10 siung bawang putih cabai merah keriting 2 buah tomat daun jeruk 2 butir telur garam gula pasir minyak kaldu ayam nah untuk bahan ini akan kita iris-iris cukup iris-iris seperti ini aja nah untuk jantung pisangnya ini dikupas dulu buat kalian yang belum tau ininya tuh dikupas luarnya yang tua-tua jangan dibawa ya karena nanti dia ini yang akan bikin pahit gitu loh nah ini kita buang nih yang di luar-luarnya kayak gini dan ini dia yang kita pakai cuma yang putihnya seperti ini ya yang mudanya kemudian ini telisah mau iris-iris ini semuanya langsung diiris-iris tipsnya ya jadi jantung pisangnya dicuci pas dia masih bulet kalau udah diiris-iris seperti ini ini jangan dicuci lagi ini langsung kita tambahkan kurang lebih 5 sendok makan minyak goreng lalu kita aduk kita aduk-aduk jangan dicuci lagi ya karena sepengalaman telisa kalau dicuci lagi tuh malah bikin rasanya jadi pahit kemudian kita tambahkan 2 butir telur kemudian kita tambahkan 2 butir telur gula pasir dan garam kemudian kita aduk sampai rata nah buat kalian yang mau ditambahin mecin sama masako boleh banget ya rasanya jadi lebih sedap tapi kali ini ini belum telisah tambahin masako dan mecin soalnya suami telisa lagi gak makan micin-micinan kemudian kita masukkan nih bawang dan cabai yang udah kita iris-iris tadi ya ini langsung dicampur aja dan udah selesai deh adonannya cuma kayak gini aja gampang dan simple banget kan kemudian ini telisah mau bungkus kalau orang sunda ini pakai 2 lembar ya daun pisangnya katanya pak mali kalau cuma 1 lembar tuh lalu kita masukkan adonan jantung pisangnya kemudian telisah tambahin daun kemangi lalu 1 lembar daun jeruk biar lebih wangi nah ini cara bungkusnya kayak gini kayak mau bungkus nasi dilipat ke tengah nah setelah seperti ini lalu kita tusuk deh pakai tusukannya gimana udah bisa belum cara bungkusnya kalau belum telisah kasih contoh sekali lagi deh biar kalian gampang niruinnya di rumah nah guys ini dia udah telisah bungkus-bungkusin semua ini telisah bagi 2 bungkusan ini untuk suami telisah yang no micin no masako kalau yang ini ini buat telisah ini telisah tadi pakaiin masako dan juga micin biar lebih sedap selanjutnya kita siapin kukusan selanjutnya kita siapin kukusan lalu kita kukus ya ini pais jantung pisangnya nah nah kemudian ini telisah kukus 15 sampai 20 menit aja nah ini dia setelah nah ini dia setelah 15 sampai 20 menit udah jadi jantung pisang pepesnya kita buka dulu wow ini dia ya pepes jantung pisang atau pais jantung pisang kita cobain dulu nah alhamdulillah udah selesai juga telisah bikin pepes jantung pisangnya warnanya juga cantik ya gak hitam terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video telisah sampai selesai semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komentar dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati